Belakangan, Lame Ibon menjadi heboh dan menjadi perbincangan. Pasalnya, ada jumlah anggaran yang janggal yang ditemukan oleh anggota DPR DKI Jakarta, fraksi PSI dalam anggaran alat tulis kantor di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Sementara, yang juga menjadi perbincangan adalah wacana pelarangan cadar di instansi pemerintah Menteri Agama yang menjadi tertuduh telah membantah hal ini. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan membahas hal ini bersama saya, Abraham Silaman. Anda menyaksikan News Prime. Unggahan anggota DPR DKI Jakarta, fraksi PSI, William Anditya Sarana di Instagram, kini ramai diperbincangkan. Pasalnya, tertulis di situs abbd.jakarta.go.id, ada anggaran sebesar 82,8 miliar rupiah untuk pengadaan Lame Ibon selama 12 bulan untuk 37.500 seorang. Tak hanya Lame Ibon, ada sejumlah anggaran jangka lain yang juga ditemukan oleh anggota DPR DKI Jakarta, fraksi PSI dalam anggaran alat tulis kantor di Sudin Pendidikan Jakarta Barat. Kalau di level kegiatan itu, kita nggak ketahuan tuh dia beli apa. Nah, pas dicek di level komponen, ternyata ada pembelian 82,8 miliar untuk Lame Ibon. Untuk 37.500 orang, kali 12 bulan. Nah, jadi kalau dihitung-hitung 2 ya, Bu ya, Bro. 2 kaleng Lame Ibon lah, per orang itu. 2 kaleng Lame Ibon per orang. Dan katanya kan ini salah ketik. Tapi di sini kami ingin mengatakan bahwa ya, ini hanya salah satunya doang loh yang kami buka dan langsung dikatakan salah ketik. Banyak sekali temuan-temuan yang aneh-aneh, yang anggarannya besar-besar, tapi tidak bisa diterima akal sehat publik. Menanggapi temuan tersebut, Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Rustam Effendi, menyebut, anggaran 82,8 miliar untuk Lame Ibon hanyalah salah ketik. Ia pun menyerahkan pemerasalan tersebut kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pendidikan kan bukan di bawah wali kota, bos. Itu ada dinasnya, lalu Ibon. Tapi barangkali ada salah, itu salah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Saifullah Hidayat, membantah anggaran sebesar 82,8 miliar rupiah hanya untuk pengadaan Lame Ibon. Menurutnya, anggaran 82,8 miliar tersebut adalah anggaran sementara, yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor di seluruh sekolah di Jakarta Barat dan telah direvisi menjadi 22,7 miliar rupiah. ATK-nya 134 miliar. 134 miliar itu di dalamnya ada komponen Ibon totalnya 82 miliar, kira-kira begitu. Nah kemudian, tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah sementara, karena masih menunggu proses input komponen dari masing-masing sekolah. Kemudian untuk alat tulis kantor yang di inputan awal sementara totalnya 134 miliar, sebenarnya kebutuhan real yang diusulkan oleh sekolah itu totalnya hanya 22,7 miliar untuk 200 sekolah. Artinya sekitar 100 jutaan saja, nggak terlalu besar untuk kebutuhan sekolah selama satu tahun. Kupulur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut sistem penganggaran yang diterapkan Pemprov DKI saat ini masih bermasalah. Anies merasa sistem penganggaran tidak cerdas meskipun sudah digital. Menurutnya, sistem yang cerdas bisa mengkoreksi kesalahan saat memasukkan data, sehingga kemunculan anggaran yang tidak wajar bisa dikurangi. Dengan logika algoritma, Anies yakin sistem akan berjalan tanpa mengandalkan manusia. Sistemnya digital, tapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah, ini sistemnya digital, tapi masih mengandalkan manual. Karena terlalu detil di level itu, banyak yang, kemudian ada beberapa ya, beberapa yang mengerjakan dengan tledor. Tledor itu ya pokoknya asal ada dulu, toh nanti diverifikasi, nanti dibahas. Pemprov DKI mengaku akan memperbaiki sistem e-budgeting yang dinilai masih manual, agar kemunculan anggaran-anggaran tak wajar, tak terulang di setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton!